Kita melalui kesorotan lainnya, Saudara. Kementerian Kesehatan menargetkan imunisasi polis terhadap 91 ribu anak akan selesai dalam satu minggu. Provinsi Aceh akan menjadi salah satu fokus Kementerian Kesehatan dalam penanganan kasus polis. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, selesai rapat kerja Kementerian Kesehatan bersama Komisi 9 DPR RI. Budi menegaskan penanganan kasus ini di Aceh akan menjadi salah satu prioritas Kementerian Kesehatan. Menegapi desakan dari DPR terkait program imunisasi, Kementerian Kesehatan sendiri menargetkan imunisasi terhadap 91 ribu anak akan selesai dalam waktu satu minggu. Meski demikian, Budi mengungkapkan ada sejumlah kendala dalam proses imunisasi nanti, salah satunya adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang kurang di sejumlah daerah terhadap imunisasi. Cepat vaksinasi di daerah outbreak itu dipilih. Itu cepat. Nah, vaksinnya itu yang punya WHO. Indonesia sudah tidak secara formal memiliki lagi, karena kita sudah eradikasi kan. Jadi Pak Masih itu cepat sekali kontak WHO, tidak sampai seminggu kita lobby sampai dirjen WHO, kita dapat vaksinnya dikirim, kita punya. Sudah dikirim ke Aceh. Kita butuhnya, targetnya 91 ribu orang ya Pak Masih ya. Dan Pak Masih sudah bikin target agresif, maunya 7 hari ya Pak Masih. 7 hari kita mau selesaiin. 1 PD tuh, 91 ribu. Targetnya kan anak-anak ya, sampai di bawah 12 ya Pak Masih. Bad door stop.